Halo Sob, kembali lagi dengan aku Andrey Quart Sebelum kita mulai, silahkan sukses jika suka dengan konten ini Sebelum kita mulai, mari kita intro yang gak nyambung terlebih dahulu Di video kali ini kita akan membahas kemana sih perginya Raju di serial Upin & Ipin Yang kita tahu, Raju adalah salah satu tokoh di serial Upin & Ipin Raju digambarkan orang mempunyai poni di kepalanya Dan hal yang paling unik ialah, ia dapat berbicara dengan hewan Salah satunya ialah Sepi Raju terakhir kali muncul di screen di pepali Itu pun saat ia masih kecil Lalu ia menghilang seperti hantu Wow, muda kiki sudah bangun Wow, muda kiki sudah bangun Jadi, ada dua hal yang menyebabkan Raju tidak muncul di serial Upin & Ipin Satu, Raju ikut dengan Badrul dan Lim pergi ke Kuala Lumpur untuk melanjutkan pendirikannya Yang kita tahu, Raju adalah usianya paling tua di antara Upin & Ipin dan kawan-kawan Mungkin ia telah meranjak ke SD Kalau di Kuala Lumpur SD itu apa ya? Yang kedua, Raju pergi untuk menjaga sapi-sapi yang ada di padang Lumpur Karena kecintaannya pada hewan, mungkin ia lebih memilih untuk menggembalakan sapi yang ada di kampung Durian Runtuh Jika kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe Ataupun kalian juga share ke teman-teman kalian Agar mereka juga tahu bahwa seperti inilah Raju Terima kasih dan tunggu video selanjutnya